Intro Pasca terjadinya insiden pengambilan paksa jenazah oleh pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada beberapa waktu yang lalu. Rumah Sakit Umum Daerah RS Udemokoyurli Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah kini tetap melakukan aktivitas dan pelayanan terhadap pasien seperti biasanya. Saat ini RS Udemokoyurli Kabupaten Buol telah dalam pengamanan personil kepolisian BKO Polda Sulteng dalam mengantisipasi terjadinya kembali kasus pengambilan jenazah secara paksa yang sangat beresiko tinggi pada seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Ditemui di pelataran parkir tempat dilakukannya proses vaksinasi Direktur RS Udemokoyurli Kabupaten Buol Dr. Haji Arianto S. Panambang MSI memberikan pernyataan optimisnya bahwa dokter dan tenaga kesehatan siap dan tetap untuk menjalankan tugasnya. Hari ini saya ingin memberikan informasi bahwa sampai dengan hari ini pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan di UPT RS Udemokoyurli Kabupaten Buol tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kejadian yang kemarin sungguh menggores luka di hati secara psikologis terhadap kondisi nakes kami yang ada di rumah sakit. Tapi alhamdulillah dengan pendampingan dari pemerintah daerah, dengan pendampingan dari TNI Polri, insya Allah berangsur-angsur situasinya kembali kondusif dan amat. Pada kesempatan itu dirinya menambahkan bagaimana mengakumunir harapan masyarakat sekaligus juga tidak ada pelanggaran terhadap SOP dan protokol kesehatan. Pihaknya ingin menjaminkan agar setelah penanganan yang diberikan tidak ada lagi penambahan penularan kasus, tidak ada lagi klaster baru di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin menjaminkan agar setelah penanganan yang kita berikan tidak ada lagi penambahan penularan kasus, tidak ada lagi klaster-klaster baru di tengah-tengah masyarakat kita. Saat ini mari bersama-sama, setiap kita, siapapun, untuk mengambil bagian dalam pemutusan rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Buol. Insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan kesamaan gerak langkah dan pikiran kita, kita mengatasi seluruh masalah di lapangan agar Kabupaten Buol segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dari Buol, Sulawesi Tengah, Tim Liputan SuTV News melaporkan.